Banyaknya pilihan di lini serang membuat pelatih Sintayong mengaku tidak masalah tidak hadirnya Rafael Stroik di skuad Piala AFF 2024. Pelatih asal Korsel itu menyebut Hoki Caraka akan menjadi andalan di lini serang Garuda. Dalam pelatihan yang digelar di Bali United Training Center, pelatih Sintayong menyatakan dari 7 pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil baru 4 yang dipastikan bisa bergabung. Setelah Ronaldo Kuate yang sudah hadir di Bali, 3 pemain seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam akan menyusul. Sementara itu STY memastikan tidak masalah jika penyerang Rafael Stroik telat bergabung karena di skuad saat ini sudah ada striker muda, Hoki Caraka. Ketum PSSI Erik Thohir sebelumnya mengatakan, Stroik kabarnya baru akan dilepas klubnya, Brisbane Roar jika Timnas Indonesia melanjut ke Sengistina Piala AFF 2024. Sebab Liga Australia masih berjalan saat gelaran Piala AFF 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.